Intro Forum diskusi yang secara rutin digelar antara polri dan tokoh masyarakat dinilai efektif untuk mengetahui permasalahan sosial di masyarakat. Forum ini juga untuk bertukar informasi serta menampung aspirasi yang muncul. Dalam hal ini, Polres Kapuas bersama-sama dengan tim Divisi Humas Mabes Polri mengadakan forum grup diskusi dan pertemuan bersama dengan rakan-rakan media dalam rangka mengangkat keberhasilan Polres-Portres di Indonesia, khususnya Polres Kapuas dalam menangkal gerakan-gerakan radikalisasi yang berkembang di tengah masyarakat. Analis kebijakan bidang multimedia Divisi Humas Polri, Kombes Pol Sugeng, yang juga sekaligus menjadi ketua tim rombongan Divisi Humas Mabes Polri yang hadir bersama dengan rakan-rakan media dari Jakarta mengatakan bahwa program Quick Queen Kapuas sudah ada di dalam program kerja masing-masing Polres. Keberhasilan Polri dalam menangkal paham radikal juga wajib dipublikasikan. ...di dalam program kerja masing-masing di Polres. Ada kan? Kita tahu bahwa maksudkan apa-apa Kapuas ini, kita dengan program yang promoker, selain itu, Kapuas AKB PT Joyuantoro juga mengatakan bahwa Polres Kapuas sejauh ini sudah melakukan pendekatan ke semua lini yang meliputi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menghadapi paham-paham radikal. Kami melakukan pendekatan terhadap segala lini, termasuk kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain yang tadi. Tidak hanya tokoh agama saja, tapi sama kepada tokoh-tokoh masyarakat juga mungkin semua lini. Kami memberikan masalah tentang paham kontra radikal tersebut. Kalau kasus-kasus itu tidak ada nihil. Kalau di, alhamdulillah di Kabupaten Kapuas ini tidak ada yang menyakitkan tentang paham kontra radikal semua. Termasuk anumni, anumni itu? Tidak ada nihil. Alhamdulillah sampai sekarang ya kondisi. Dari Kapuas, Kalimantan, Pangat, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata.